Sejalan dengan yang dilakukan kawan-kawan dengan menanam, ngajak masyarakat desa, kayak gitu-gitu. Sejalan akhirnya kita bikin konsorsium di kawasan Wilis, baru kemarin di tahun 2020 kita bersama-sama kawan-kawan Kawi juga bikin konsorsium per Kawi Lestari, kayak gitu. Akhirnya bahwa hari ini kalau kawan-kawan pencinta alam, kembali lagi ngomongin cinta alam itu yang ada mahalanya, ada sispalanya, ada kawan-kawan freelance, kalau kita bergiat ngomong proyeklim, luar biasa sebenarnya. Artinya dalam regulasi itu sudah jelas, ya kita bisa lah bermain navigasi, caving, konservasi, dan segala macam. Tapi ketika kita kembali lagi bicara alam lingkungan ini, ngomong gunung, dan segala macam, sudah ada wadah regulasinya itu sudah jelas ngomong proyeklim, baik yang di kota maupun yang di desa. Kegiatannya banyak, tidak hanya menanam, tapi bicara sampah juga yang Pak Jalin ngomong, bicara itu mengenai sampah, mengenai sanitasi bagaimana. Luar biasa sebenarnya kalau kita ini anak-anak pencinta alam lebih bergiat di proyeklim, maksud saya begitu. Ya tetap aja kalau kita mau latihan navigasi, yang caving, itu tetap aja. Tapi bagaimana tempat bermain kita itu yang goa, melakukan penanaman di hutan, atau di gunung yang gundul, tamennya kuat menurut saya, tamennya itu ya regulasi proyeklim. Jangan khawatir kawan-kawan pencinta alam bahwa terkadang ini terkendala, ini terkendala. Enggak, hari ini Indonesia bicara proyeklim untuk menyelamatkan lingkungan. Dan hari ini pula, Jokowi, Presiden Jokowi sudah mendorong untuk dilakukan pembentukan 20 ribu proyeklim di Indonesia yang terkait dengan GRK, Gas Rumah Kaca itu, menekan jangan sampai 2 derajat. Karena waktu pembentukannya, waktu menjadi sebuah undang-undang itu konversi dari PBB itu masih mencoba jangan sampai 1,5. Tapi hari ini sudah 1,5. Nah, akhirnya Presiden Jokowi mendorong untuk jangan sampai mencapai 2 derajat. Luar biasa kalau sampai 2 derajat. Jadi kalau misalnya kawan-kawan yang ada di Jawa Timur atau di luar Jawa, itu sebenarnya ini program nasional. Kalau kita sebagai pencinta alam yang punya organisasi, kita bisa melakukan itu. Dan jelas, legal, ada undang-undangnya, ada keputusan menterinya, ada dirjennya, semua jelas. Bahkan kalau di YouTube, atau kawan-kawan bikin pojok desa di YouTube, itu salah satu sebenarnya media untuk kawan-kawan bisa ngobrol proyeklim. jadi kalau bicara proyeklim sebenarnya banyak. Seperti di Surabaya misalnya. Kalau di Surabaya itu contohnya saja ini mungkin ada kota dan kabupaten ya. Karena bicara proyeklim itu ada dua regulasinya itu yang kita pegang. misalnya di kota di Surabaya. Di Surabaya itu saja sudah ada 12 titik tahura, taman hutan raya. Masyarakat nggak tahu itu tahura bagaimana. Luasnya berapa. Memang secara ekosistem itu dia harus menyumbang oksigen sebenarnya. Tapi hari ini saya sedang melakukan penelitian tentang tahura di Surabaya itu 12 titik itu apakah masih lahannya masih benar-benar sekian hektare atau sudah terpakai. Saya nggak tahu itu. Saya masih melakukan penelitian itu dari 12 titik itu. Kenapa kita harus mencermati hal-hal itu misalnya kalau yang di kota misalnya ada kawan-kawan dari kota Malang misalnya itu taman hutan raya sangat bersumbang sih untuk kesehatan kita semua. Karena oksigennya itu. Dan kalau kawan-kawan bergiat di proyeklim ya maaf saya mencoba membuka. Ini jangan khawatir bicara dana kegiatan banyak. Terus harus berhubungan sama siapa? Lingkungan hidup. Lingkungan hidup dan kehutanan. Itu nanti ada di bawahnya menteri itu ada di generasi yang kawan-kawan lebih jelas. Dan itu memberikan aturan mainnya. Ayo, banyak kalau kawan-kawan mau bergiat banyak sekali dananya di situ. Jangan sampai mau bergiat nggak ada dana. Ini nggak bisa. Hari ini kita bicara lingkungan harus dilakukan itu semua. Kembali lagi mungkin kalau yang bicara nanti setelah ini narasumber tentang maggot itu luar biasa. Itu sama dengan kegiatan proyeklim sebenarnya. Misalnya, proyeklim yang paling kecil kalau di kota itu bisa tingkatan RW atau yang besarnya menjadi kelurahan. Kalau di desa itu dusun. Di kabupaten maksud saya. Kalau di kabupaten bisa dusun paling kecil atau desa. Sebenarnya ini bicara sampah bisa ini. Artinya sampah dikelola di tingkat RW misalnya. Harus dipilah-pilah. Harus begitu-begitulah. Kayaknya sudah menjadi wawasan yang menjadi umum. Cuma dari keumumannya itu dibutuhkan sebuah konsistensi kita untuk melakukan itu sebenarnya. Cuma kan hari ini yang sangat disayangkan menurut saya bicara proyeklim di Surabaya itu menjadi sebuah lomba. Ini bukan harus dilombakan, tapi sebuah kewajiban kita melakukan, menjaga lingkungan. Jadi kalau hanya dilombakan, setelah lomba ya selesai. Kenapa hal ini tidak menjadi sebuah kewajiban misalnya kita warga negara ya harus menjaga lingkungan misalnya. Karena kita menekan jangan sampai dua derajat selesai itu di bumi ini. Begitu menurut saya. Jadi kembali lagi, kalau pencinta alam sebenarnya apalagi yang di kampus. Karena kampus juga dia bicara proyeklim. Kampus bicara proyeklim. Kelurahan dan desa bicara proyeklim. Semua bicara proyeklim. Dan ini sebuah kenyataan yang harus kita jalanin. Ketika kita ngomong adaptasi perubahan iklim itu bukan hanya adaptasi terhadap karena kelingkungan rusak. Enggak. Kita beradaptasi untuk hidup sehat. Jadi adaptasinya sebenarnya untuk hidup sehat. Bagaimana? Kita melakukan ngamatan-ngamatan lingkungan, sampah-sampah yang harus mulai ditata, mulai ada tanaman di depan-depan rumah. Walaupun itu dipot misalnya. Enggak masalah menurut saya. Sebesar apapun, itu cukup bersumbang sih terhadap kita. Soksigen itu. Kalau di Surabaya sudah ada. Perda Pohon. Luar biasa itu. Jadi walaupun kita nanam, sudah besar itu, kita tidak boleh sembarangan nebang. Walaupun punya kita. Sudah ada aturan itu di Surabaya. Perda Pohon. Ijin mengingatkan. Lima menit lagi, Mas Lala. Iya. Jadi, mari kawan-kawan. Hari ini, kalau dari kepencinta alaman, sudah dibuka lebar-lebar. Peluang itu lebar-lebar untuk kita melakukan proiklim di wilayah masing-masing. Setidaknya tingkatan RW. Kalau PRW-nya nggak tahu, atau Kepala Desa nggak tahu, bilangin aja, ada program ini loh. Jangan khawatir. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa kecamatan di Surabaya aja nggak tahu. Apa itu program? Lu ras juga begitu. Sampai nggak ngerti, aku tambah bingung nanti. Begitu. Maaf. Artinya, ini harus terus harus diganggungkan dan dilakukan. Maksud saya begitu. Kami dari Katulistiwa sangat membuka diri untuk di kawasan Surabaya, mungkin di Jawa Timur, untuk sharing-sharing bicara apa, adaptasi perubahan iklim, dan pro-iklim. Ayo, kita siap untuk mendampingin. Begitu. Saya rasa cukup dari saya, Zelin. Matur Suwan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita telah, terima kasih Mas Lala atas sharing-nya. Hadirin sekalian, kita setidaknya telah dibukakan mata kita. Bahwa berbicara tentang kepecinta alaman, itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita naik turun gunung, upload foto, selfie-selfie, main-main ke hutan, main-main ke sungai, ke pantai, dan lain-lain. Tapi melainkan kontribusi nyata kita kepada alam itu sendiri. Jadi, jangan kemudian bangga jika sudah naik turun gunung, beberapa gunung kemudian menyebut dirinya sebagai pencinta alam, jangan kemudian bangga hanya dengan itu. Melainkan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang real, yang berkaitan dengan pelestarian alam itu sendiri. Misalnya ya dengan yang pro-iklim tadi itu. Bahwa kegiatan-kegiatan memanage sampah, kemudian sanitasi, kemudian penanaman, dan penyelamatan lingkungan lainnya adalah kegiatan yang tidak boleh terpisahkan dari bagian seorang pecinta alam. Dari situ kita mempelajari banyak hal bahwa kita, tindakan kita, kegiatan kita naik gunung itu juga merupakan perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa, saya menyebutnya demikian, karena sebenarnya hakikatnya naik gunung itu bukan tentang bagaimana kita sudah sampai di atas, tapi melainkan bagaimana kita, langkah-langkah kita ini adalah langkah-langkah yang selamat. Jadi, kalau kita ribuan langkah ke depan itu ditentukan dari berhasil atau tidaknya satu langkah ke depan kita. Itu filosofi naik gunung yang saya pahami. Selebihnya bahwa seberapapun pohon atau tumbuhan yang kita tanam, baik mulai dari lingkungan terkecil, dari rumah, dari RW, dari dusun sampai ke desa, kecamatan, dan kabupaten, itu akan menjadikan kontribusi yang luar biasa. Hadirin sekalian, jika kita menanam satu pohon dan pohon itu menghasilkan oksigen, kemudian oksigen itu dihirup oleh teman-teman lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, bayangkan berapa banyak lipatan pahala dari sedekah oksigen yang Anda berikan, dari pohon yang Anda tanam. Demikian kira-kira sedikit kutipan atau kesimpulan dari yang disampaikan oleh Mas Maulana Hidayat dalam presentasinya tadi. Baik, terima kasih saya Sapa teman-teman yang baru hadir, ini ada dari anggota BP Pamekasan ya, Kak Tulus ya, terima kasih sudah turut hadir di acara Mabar kita kali ini, kita ini Mabar malam mingguan bareng gitu, biar produktif kita. Mas Bima Arya, kemudian Mbak Siti Umiyaku Sumawati, Mbak Anik Yuli Astuti, ini ada dengan ID bernama Kalempong, kemudian Mbak Mariam Arbi, senang bertemu Anda semua berada di sini. Waiting, in the waiting room ada Mas Adi Suyanto. Selamat bergabung Mas Adi Suyanto, kita berada dalam bincang-bincang santai ya. Sebenarnya kita ini konsepnya adalah bincang-bincang santai, tapi kita tetap menghadirkan materi-materi yang bermutu dan yang lagi in pada saat ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan materi tentang kepecinta alaman yang berkaitan dengan pro-iklim. Sekarang materi yang kedua kita akan membahas tentang budidaya magot. Budidaya magot yang saya maksud adalah tentang pemanfaatan bagaimana kita bisa memanage sampah supaya kita bisa memanfaatkan di kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, walaupun itu adalah sampah. Begitu. Telah hadir bersama kita malam hari ini Mas, saya menyebutnya Mas Erik ya, entah datang dari mana karena saya mengetahui nama lengkapnya adalah ternyata Mas Ervan Alif Uciyono. Begitu. Oke, Mas Erik, beliau lahir di Sampang 17 Mei 1974. Alamat tinggalnya di Perum Wahyu Taman Sari Rogo, Blok P nomor 14 Sidoarjo. Beliau adalah seorang guru dan anggota organisasi Indonesian Survivor atau INAFOR. Saya mengenal Mas Erik ini adalah di organisasi kerelawanan di SRPB juga sangat aktif di SRPB serta sangat aktif berbagi pada beberapa event di SRPB. Selain itu Mas Erik ini adalah anggota dari tim SPAB yang saya lead di SRPB. Jadi SRPB memiliki tim SPAB yang tugasnya adalah membentuk sekolah aman bencana. selebihnya nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Saya mengucapkan selamat datang untuk Mas Probo yang baru gabung. Mari kita mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Mas Erik. Kepada yang terhormat, Mas Erik dari INAFOR. Waktu dan tempat, disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baiklah, Bapak, Ibu, Om, Tante, sudah diperkenalkan tadi, saya Erik dari Indonesian Survivor atau INAFOR. INAFOR itu kita klasternya di lingkungan hidup dan kemanusiaan. Kalau lingkungan hidupnya juga ada edukasinya, juga ada praktisi langsungnya, kemudian kalau di kemanusiaannya juga kita gabung dengan teman-teman SRPB atau organisasi kebencanaan lainnya. Terus, untuk kali ini yang kita bahas adalah tentang sebenarnya sih awalnya kita ngambilnya itu dari manajemen sampah. Manajemen sampah dengan sistem budidaya magot sebagai suatu upaya dalam rangka mengurangi resiko bencana. Mungkin, kok bisa ya? Magot bisa mengurangi resiko bencana. Ini adalah rentetan panjang memang yang kami mulai itu kira-kira tahun 2018-an. Meskipun sebenarnya di luar itu sudah mulai sudah lama. Cuma memang baru kami eksplor itu di tahun 2018. Jadi begini. Jadi kami mengambil judul manajemen sampah dengan sistem budidaya magot. Karena memang untuk manajemen sampah itu macam-macam. Dari sampahnya sendiri kan dipila jadi dua ya organik dan anorganik. sebenarnya ada juga di luar itu yang ada yang basisnya kimia dan sebagainya. Cuma kita untuk masyarakat umum lebih pada dua bagian ini yaitu organik dan anorganik. Kalau masalah manajemen sampah anorganik itu sudah lama juga pegiat-pegiat lingkungan hidup maupun pemerintah sudah bermain di sana yang sampai dikenal namanya reuse reduce dan recycle sampai menjadi sebuah benda atau diolah lagi bisa digunakan lagi dan sebagainya. Kita skip untuk yang itu. Bagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa budidaya magot sebagai upaya pengurangan risiko penjana jadi begini untuk sampah organik ini sepertinya tidak banyak yang melirik jadi begitu kita terutama di rumah tangga-rumah tangga kita menghasilkan sampah sisa makanan atau sisa masakan dan sebagainya terbuang begitu saja tanpa berpikir risikonya seperti apa padahal kalau dilihat 60% di negara berkembang itu adalah sampah organik berbanding terbalik dengan negara maju kalau negara maju kan organiknya yang 60% jadi ini faktanya karena Inafor itu base-nya base camp-nya ada di atau sekretariatnya ada di Surabaya jadi kita lebih fokus pada sampel yang ada di Surabaya ini bukan data kami sebenarnya kita ambilkan dari beberapa data-data yang sudah ada di pemerintah karena juga terlalu libat juga kalau kita masuk ke ranah ini jadi seperti dalam gambar ini kita lihat bahwa ekskavator atau vego ya vego orang bilang betapa kecilnya di antara tubuhkan-tubuhkan sampah itu kenapa memang dalam satu hari kita itu kurang lebih 9000 atau 9 meter kibik per hari itu dengan ansumsi pada perkembangan jumlah penduduk tahun 2015 berkembang berikutnya sampai tahun berikutnya 2017 ini mencapai 3,34 juta orang dengan jumlah 187 TPS dengan 2 TPA yang ada dulunya pertamanya ada di sekolilo atau keputih kemudian karena sudah tidak nuntut hanya buka baru di Benowo itu pun hampir tidak nuntut tidak nuntut hanya ada beberapa kebijakan atau ada usaha dari pemerintah untuk dijadikan pembangkit listrik dan sebagainya namun itu juga tambah tahun juga tambah nimbun efek dari usaha-usaha yang setelah dilakukan pemerintah juga kurang berdampak banyak berkurang pun hanya sedikit itu kita mencoba untuk mencari sebuah upaya apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah ternyata setelah kita datang ke lokasi ataupun kita lihat di rumah-rumah penduduk itu RTRW sampah di depan rumah itu memang 60% sampai 80% sampah organik sayur buah atau konsistasi permakanan jadi seperti ini memang kita itu lebih banyak menghasilkan sampah organik daripada anorganik kemudian dampak untuk sampah organik karena ini juga sampah organik itu kan tidak lama kalau pun kita simpan tidak bisa lama paling hanya sekian jam setelah lebihnya dia akan menghasilkan bakteri kemudian juga ini bakteri-bakterinya terutama yang menyerang di pencernaan yang kedua resiko dengan banjir sampai tahun berapa itu 2019 kita melakukan BPBD Jawa Timur bongkar sungai yang ada di Kalibuntung Sidoarca itu bukan main terus yang ini kalau kita di laut nah ini masalah juga kebanyakan ada dua kebijakan yang belum sinkron sebenarnya bisa disinkron kan cuman belum ketemu masing-masing lembaganya atau bagaimana sebenarnya banyak yang bergiat di lingkungan biota laut sendiri juga ada yang di daerah sungai seharusnya itu bisa dikolaborasikan tapi kebanyakan jalan sendiri-sendiri padahal sungai-sungai atau yang ada di daratan itu adalah penyumbang terbesar dari sampah yang ada di laut ini juga pernah kita lakukan dengan sea soldiers yang digawangi oleh Nadine kemarin kita pernah di penjeran ternyata memang sampah-sampahnya luar biasa ada polusi udara bau yang menyengat dan sebagainya kebetulan di satu kluster kita yang untuk matkot itu ada di perumahan Marina Barat di Keputih di sana penduduk setempat bercerita kalau sudah pagi itu baunya menyengat bukan lain terus yang namanya lalat itu sudah menutup kaca rumah mereka dihalau di basmi itu sekian jam datang lagi itu karena sampah orang bukan sampah orang 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 yang jadi yang busuk-busuk dan sebagainya setelah itu sampah tanah dan polusi tanah tercemar akhirnya tidak bisa ditanami tidak bisa di eksplor dan sebagainya air akhirnya air yang ada di Surabaya juga tidak bisa digunakan kalau pun bisa cuma hanya mandi kalau mau dibuat masak juga pikir-mikir karena tidak layak sebenarnya terus ini bagaimana untuk langkah-langkah pengurangan resiko benjananya yang jelas kita harus didukung oleh undang-undang yang undang-undang terbaru yaitu di nomor 32 tahun 2009 yang antaranya bahwa lingkungan hidup itu adalah hak hak asasi masuk dalam hak asasi manusia jadi kita punya hak untuk punya lingkungan hidup yang bersih dan layak untuk kehidupan kita berikut penyerta putrian-putrian yang lainnya yang jelas setelah kita ada undang-undang kita bisa sosialisasikan kalau tidak gitu kita ngomong gitu biasanya di kantor sama orang-orang yang berkepentingan kita tidak bisa jawab kita tidak punya payung hukumnya tapi setelah kita bermodalkan ini juga teman-teman yang lain akhirnya bisa pelan-pelan kita bagi dalam beberapa kluster-kluster kemudian juga pemenuhan sarana nah kebanyakan memang alasan dari beberapa warga itu mereka mau buang sampah sembarangan dan sebagainya karena memang tidak tercukupinya sarana tempat sampah ini seperti yang sering saya lewati jalan di daerah gedangan itu ke barat sepanjang sungai itu mesti ada orang jawabkan buang sampah juga di sepanjang sungai yang dari keputaran itu ke kesatrian sampai ke arah sul-kodona itu juga sampah terus semua itu pinggir-pinggir jalan ini pernah kita lakukan di pacet kita kolaborasi dengan perusahaan Gerbintang waktu itu ternyata kendalanya seperti itu akhirnya kita siapkan di tepi-tepi sungai itu adalah tempat sampah alhamdulillah berkurang jadi memang masyarakat semua bingung ini mau saya buang kemana akhirnya diadakan penyedia sarana tempat sampah seperti itu akhirnya tidak ke sungai lagi jadi ke tempat sampah yang ada di dekat sungai kemudian yang berikutnya adalah upaya ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya yang seperti kembangkan yang kami kembangkan yaitu adalah makhluk kalau sebelumnya mungkin ada pencacah sampah dan sebagainya kemudian ada pupuk organik yang dari lindinya itu kemudian ada komposter aerob dan sebagainya itu kan sudah terpakai dulu nah yang baru kami lakukan adalah dari magot magot ini adalah istilah istilah kampungnya awamnya ugat-ugat tapi sebenarnya tidak ugat-ugat ini yang kita jadikan mesin mini robot yang bisa menghancurkan sampah yang bisa menghilangkan atau mengurangi sampah segitu cepatnya bisa bertonton dalam waktu yang cepat dengan biaya yang sedikit nanti kita jelaskan kemudian namun berapa upaya itu juga tidak mungkin bisa berhasil kalau tidak diikuti ini perbaikan pola hidup nah ini yang masalah terbesar sebenarnya sampah itu bisa dikurangi seandainya kita punya pola hidup yang orientasinya pada lingkungan hidup ya seperti pola konsumtif kalau ada masakan yang lagi trend kita beli padahal tubuh kita enggak butuh itu terus kalau yang apa namanya kita lihatlah kalau pas di pas manan ya mantenan atau apa banyak kan itu masakan macam-macam perut kita itu cukupnya satu piring bayangkan dari tempat hidangan satu hidangan dipenuhi semua itu tidak habis dibuang jadi kalau setelah acara selesai kita ke belakang dapur atau sampah-sampah disana sampah-sampah makanan jadi gitu itu masalah mental ya susah banget sih jadi gitu ya oke jadi makutnya makut sebagai pemecah masalah sampah saya sebutkan tadi karena lebih efektif daya kerjanya biar mereka yang kerja manusianya cukup menyediakan makannya saja mereka yang bertempur dengan sampahnya bisa menghabiskan kemudian efisien efisiennya karena hanya dengan sekian waktu bisa menghasilkan bisa mengurangi sekian jumlah sampah dari satu magot itu yang kecil itu bisa membutuhkan makan sampah satu kilo membutuhkan sampah satu kilo sampai dia dewasa sampai kita panen padahal kita menetaskan telurnya dalam satu biopon itu bisa seribu berarti kan ada seribu kilo satu biopon satu ton sampah bayangkan kalau kita punya 10 biopon 10 ton sampah jadi gitu kita coba itu dan memang efektif kita bisa mengurangi sampah nggak capek nggak ngeluarin uang banyak karena biayanya cuman butuh biaya awal saja kita beli bibit atau telur itu hanya 7000 atau 5000 satu gram satu gram itu nanti bisa jadi 5 kilo 4 sampai 5 kilo magot sedangkan satu lalat satu lalat ketika telur itu kemudian jadi magot kemudian jadi pupa kemudian jadi lalat dia bertelur satu lalat itu bisa menghasilkan 400 sampai 900 telur satu lalat jadi gitu kemudian tempatnya juga gitu kita nggak butuh tempat banyak yang kluster baru yang saya di Surabaya itu karena memang Surabaya terbatas ya tempatnya kita hanya butuh tempat 1 meter kali 2 meter iya 2 meter itu untuk bioponnya kita buat vertikal buat rak gitu jadi biopon satu satu rak itu kita ada 5 biopon satu biopon itu kita target 2 kilogram magot berarti kalau sudah 15 kita sudah punya 30 kilo magot terus untuk kandangnya cukup butuh 1 meter kali 1,5 meter gitu aja jadi tidak butuh waktu tidak butuh tempat yang banyak paninnya pun cepat hanya 18 hari kemudian murah ya sudah saya sepuluhkan tadi murah ya biopon itu juga kita pakai bahan seadanya ada bak plastik ataupun hanya sebatas apa namanya wakul istilahnya ya itu juga bisa jadi kalau ada teman-teman yang seperti di lumajan itu malah ibu-ibu rumah tangga yang jalan jadi dia kalau sudah pagi habis masa dia mesti ke depan naruh naruh di sampah di wakulnya ya wakul ya istilahnya ya itu ditaruh di tempatnya magot setelah itu disetorkan kalau sudah besar ada bank magot juga jadi ada bank sampah ada bank magot kita kembangkan ini juga di kondok pesantren karena memang kondok pesantren itu sampahnya banyak terutama sampah organik hampir tiap tahun hampir tiap pagi siang malam mereka makan kemudian murah biaya produksinya itu tadi tidak butuh banyak kemudian menghasilkan nah dari model yang 5 atau sampai 7 ribu tadi kalau harga di luar itu fresh magot atau magot yang segar itu bisa 8 ribu sampai 10 ribu tergantung tiap daerah beda sih memang tergantung tersedia dan daya permintaannya jadi kalau misalkan dalam satu gram bisa menghasilkan 5 kilo berarti 5 per kilonya kalau 8 ribu berarti 40 ribu dikurangi modalnya tadi 5 ribu jadi 35 ribu itu kalau satu gram makanya kalau semakin banyak biopon yang kita buat semakin banyak hasil yang kita proleh makanya kalau pelatihan pelatihan itu saya tidak maaf kalau orang sendiri mas aku pingin makut apa caranya syaratnya apa syaratnya cuma satu mengumpulkan orang minimal 5 5 orang kenapa karena memang sampah ini tidak bisa kita lakukan sendiri harus bareng bareng kalau cuman sendiri istilah jawanya apa yang ngeten makanya kita membentuk sebuah jaringan biar terlihat hasilnya efeknya juga biar cepat kelihatan jadi gitu kemudian untuk profile lalatnya ini lalatnya namanya lalat tentara hitam atau BSF atau Black Soldier Fly Black Soldier Fly dia sebenarnya tidak punya untuk menghabiskan sampah segitu banyak sampai bertonton sebenarnya tidak punya gigi cuman dia mengandalkan enzim yang ada di tubuhnya untuk menghancurkan itu tadi seperti ini makanannya adalah sampah organik satu lalat tadi sudah saya sebutkan 500 sampai 900 telur satu lalat padahal satu kandang kalau ukuran 1 meter kalau 1 meter itu sudah ada ribuan mengandung protein dan asam amino lengkap makanya kenapa sekarang jadi tren karena memang proteinnya paling tinggi kalau pakan pellet yang dibuat dipabrikan paling proteinnya sekitar 30 32 itu paling tinggi tapi kalau dengan fresh proteinnya bisa 40 sampai 50 jadi 2 kali lipat hampir 2 kali lipatnya jadi untuk ke ternak itu cepat cepat besar terus untuk ayam petelur juga mempercepat bertelurnya terus berikutnya manfaatnya sebagai pengurusan pagani tadi mengurangi resiko berdana banjir mengurangi polusi dan sebagainya sudah saya jelaskan tadi kemudian pakan ternak pakan ikan terus pendapatan ekonomi tambahan itu tadi kalau misalkan satu rumah bisa menghasilkan 10 kilogram 10 kali 7 ribu sudah 70 ribu itu dalam satu siklus kalau kita nanti per rak itu misalkan dalam satu rumah itu kita punya tiga siklus ya kalikan tiga saja begitu seterusnya yang terakhir adalah edukasi ramah lingkungan ya jadi kita punya suatu yang berdampak langsung tidak sebatas hanya teori dan sebagainya selain juga bermanfaat untuk kita juga bermanfaat untuk lingkungan juga bermanfaat untuk orang lain nah ini yang makutnya atau lalatnya kita mulai dari atas yang atas ini adalah lalatnya atas yang sebelah kiri BSF yang dua ini sedang kawin dia singkuran beda dengan kita terus habis gitu ini telurnya telurnya itu lembut banget hampir tidak apa ya hampir tidak terlihat dengan mata cuman kayak tumpukan tepung lah terus menetas tiga sampai empat hari setelah itu jadi bayi larva baby maggot itu baru nanti jadi larva dewasa nah jadi baby maggot ini nanti makannya makanannya ya berupa bubur seperti bayi makanan yang harus gitu tidak langsung sampah bubur pelet yang dilebutkan terus begitu dia tidak dewasa lima hari kemudian bisa langsung sampah sayur ataupun buah atau kematangga sisa makanan sampai dia jadi prepupa nah prepupa ini nanti yang dipanen umur ke 18 hari dipanen kemudian bisa langsung diberikan ke ternak bisa dijual dalam bentuk fresh maggot bisa dikeringkan atau makut ring dikeringkannya ya kalau secara sederhana pakai disangre kalau yang secara modern ya ada sih alatnya kemudian jadi pupa nah jadi kita itu sebagian kita jual atau kita bikin pakan langsung sebagian kita masukkan ke tandang biar dia jadi pupa bertapa jadi selama itu dia gak makan dia makan bertapa gitu setelah setiap hari baru jadi lalat jadi lalat ini juga gak makan hanya butuh minum aja kita siapkan disitu tepat minumnya setelah itu dia kawin begitu kawin yang jantan mati tinggal tinggal yang betina terus dia bertelur setelah bertelur yang betina mati tinggal bagi makotnya begitu siklusnya begitu terus nah jadi kita hanya putus sekali modal ini aja beli telurnya aja kalau kita sudah siklusnya sudah menguasai seperti ini gak butuh telur lagi karena kita sudah menghasilkan telur sendiri hanya 5 ribu aja atau 7 ribu aja pertama udah itu aja itu ya oke ini tadi penjelasan dari siklus ini lebih efektif kalau kita nanti pelatihannya itu langsung sebenarnya jadi praktek langsung melakukan kalau seperti ini masih punya bayang-bayang karena kita juga harus ada alatnya bahannya sementara ini Inafor masih gerakan-gerakan kecil saja di dayanya kita bentuk kluster-kluster seperti tadi satu kluster bisa 10 5 sampai 30 orang sementara masih di Purwosari Pasuluan kemudian ada Pandaan Pondok Santren itu kemudian ada yang di Candi Candi ini kelompoknya Kak Dian kemudian ada yang di Surabaya nah di Surabaya ada dua ada yang di Marina Barat ada yang di Medoan Ayu nah Medoan Ayu ini yang kemarin sempat lolos ke tingkat provinsi salah satu pelengkapnya selain ada lele hidroponik dan sebagainya jadi itu dari siklus tadi sudah ini juga pupa lalat dan telur dan sebagainya sudah saya jelaskan nanti jadi itu aja untuk materi singkat permakutan ini mudah-mudahan bermanfaat apabila nanti ada yang perlu ditanyakan silahkan menghubungi kami siap 24 jam gratis begitu juga dengan pendampingan kalau butuh pendampingan kalau misalkan ada yang minat kita langsung datang ke tempat sama juga dengan tempat-tempat yang lain kita bantu terus kita dampingi sampai mereka berhasil itu saja sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa Mas Erick terima kasih atas materi yang disampaikan materi tentang Magot ini selain kita diajak untuk melakukan manajemen sampah dimana manajemen sampah ini nanti bermanfaat juga pada kontribusi kebaikan-kebaikan pada lingkungan kita juga bisa menjadi sarana penguat ekonomi masyarakat karena ternyata dengan berbudidaya Magot ini dia ini laku di pasaran dan sekarang tuntutan pasarnya sedang tinggi-tingginya lagi ngetrend mohon maaf jika ada guyonan-guyonan sampai Magot ini dibuat rempeyek membayangkan tapi memang demikian adanya Magot memang sedang ngehits Mas Erick juga lagi laris untuk dimintai pendampingan-pendampingan dan Alhamdulillah berterima kasih beliau selalu siap untuk memberikan pendampingan pada pebisnis Magot pemula begitu beberapa kegiatan telah diadakan atas nama SRPP juga kepada rekan-rekan SRPP dan lingkungan perdasa Wisman jadi bertatanggaan begitu intinya demikian adalah dua materi malam ini webinar yang kedua Mabar YKMS dengan Sahabat Katolik Setiwa materi yang pertama tadi tentang kepecinta alaman dan materi yang kedua tentang manajemen sampah dalam artian kita sedang belajar membudidayakan Magot silahkan saya memberikan kesempatan untuk bertanya sebenarnya ini sharingnya santai aja sih ya jadi panjangan semua let's just be fresh begitu ngobrol santai dengan Mas Erick dan Mas Lala juga boleh saling tukar pengalaman barangkali ada yang ingin share silahkan monggo Kak Dian silahkan iya Assalamualaikum Wb Bu Sofi karena baru selesai ngurus ini loh kartu vaksin mungkin teman-teman sekedar sharing karena saya sudah melakukan bikin kelompok Magot ini Bu Sofi dan Kak Azlin baru sebulan ya Mas Erick ya di rumah saya Bimteknya Mas Erick ini luar biasa banget pendampingannya Mas Erick menerima ini ya apa menerima panggilan Bimtek ya lagi-lagi tumpulan Bu Sofi nah sekedar sharing awalnya saya terpikat dengan hitungan untuk dijual teman-teman di kelompok kami ternyata setelah saya kumpulkan itu dari tujuh orang karena kami batasi ya karena kami zona merah lingkungan pulman kami tujuh orang saja akhirnya sekarang itu buat ternak lele dan untuk kebutuhan kami sendiri jadi teman-teman selain diskusi Magot kemarin ternyata itu untuk pakan ternak lele juga mereka terdampak bencana Bu Sofi dan teman-teman mereka adalah terdampak bencana Lapindu ya dan beberapa orang yang kena PHK akhirnya membuat komunitas ini kami bertujuh gitu jadi mungkin nanti Mas Erick bisa berdampingan seperti di tempat kami tujuh orang dan Alhamdulillah Magotnya sukses Mas Erick kemarin sudah panen yang satu orang dibuat kandang membuat kandang untuk dijadikan lalat dan dikawinkan untuk dipakai pakan ternak ayam kemudian yang dua orang lagi untuk ternak lele termasuk saya sekarang lagi memberdayakan lele seperti itu apa ini akhirnya bersambung gitu ya Kak Dian ya jadi serial yang bersambung ya begitu membudidayakan Magot kemudian ternyata Magotnya bisa dimanfaatkan untuk budidaya lele sehingga dalam lingkungan itu terjadi sebuah ekosistem lah intinya ya saling ketergantungan di dalamnya peningkatan ekonomi oh ya termasuk juga itu nanti hasilnya apabila berhasil dibisniskan menarik sekali menarik sekali terima kasih Kak Dian atas sharingnya teman-teman disini ternyata ternyata dari komunitas-komunitas kecil nantinya itu akan menjadi penguat masing-masing di lingkungannya masing-masing silahkan yang lain mungkin ada yang ingin bergabung untuk sharing pengalamannya ini D. Tulus Kak Tulus ya Kak Tulus dari BB Pak Pengkasan apa mungkin ada yang ingin di-sharekan atau mungkin Pak Adi Suyadno dari Lampung Monggo Pak Bambang apa kabar Pak Bambang Sadewo lama kita tidak bersuah terakhir bertemu dengan Pak Bambang ini di kegiatannya Sakawana Bakti waktu itu yang bersama-sama navigasi navigasi darat dengan Nafsyud Surabaya di Dinas Kehutanan terkait dengan Dinas Kehutanan ini Mas Lala sekalian tadi benar Mas Lala di sana memang banyak sekali kegiatan memang namanya Dinas Kehutanan yang bisa dikerjasamakan dan mereka sebenarnya juga membutuhkan relawan membutuhkan pegiat kemanusiaan pegiat lingkungan untuk bisa membantu misalnya pembibitan misalnya penanaman itu mereka tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya komunitas-komunitas yang mencintai alam dan berkontribusi di dalamnya rasan-rasan yang paling terbaru informasi bahwa Dinas Kehutanan melalui Dinas Pembibitan dan penanamannya perbenihan dan pembibitan itu akan mengadakan warna-warni yang indah di jalan tol supaya tidak membosankan dengan penanaman tabe buyah begitu nanti insya Allah akan di-share undangan atau mungkin kebutuhan relawan untuk bisa membantu penanaman tersebut saya rasa itu menarik sekali dan kita bisa berkontribusi di dalamnya ini Pak Didi Mas Erik itu sebenarnya masuk dalam program proiklim itu artinya kalau tawarannya itu di tataran RW itu luar biasa bisa lebih cepat lagi Mas Erwin punya program Pak Lala ini yang di Mendoan Ayu yang di Mendoan Ayu itu di fasumnya RT RT2 RW8 terus kemarin sempat dilirik sama Pemkot terus dinilai di situ lelos ke Jawa Timur Alhamdulillah mungkin nanti ke depannya ini Mas Erick bisa bisa kerjasama artinya Sinau bareng kita nih yang dikatulis juga bicara proiklim kayaknya kaitannya dengan sampah kayak gitu-gitu tidak tolong Mas Jendengan kalau di bidang itunya karena saya lihat sama yang dibilang Mas Erick itu bisa memunculkan perekonomian itu kan gitu jadi selain dari barang-barang yang organik anorganik kan bisa ditata plastik-plastik gitu kalau organiknya selain daripada dibuang emang lebih baik saya sepakat lebih menjadi produktif masyarakatnya bisa jadi sumber-sumber ekonomi luar biasa Mas Erick ya luar biasa akan ada kolaborasi antara Katulistiwa dengan Inafor baik saya persilahkan Kak Didi untuk memberikan statement atau barangkali ada yang ingin disampaikan karena sudah raise hand monggo Adidi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh acara ini luar biasa sekali mohon maaf saya tidak pakai video karena berada di dalam ruangan isolasi terus terang jadi videonya tidak saya nyalakan yang pertama saya terus terang luar biasa malam ini tanpa ilmunya hanya ada beberapa hal yang yang pertama tadi ke siapa ke Mas Lala tadi masalah pecinta alam tadi itu saya pernah suatu saat itu terus terang tidak jauh-jauh katakanlah ke anak saya sendiri kebetulan anak saya ambil jurusan biologi dia ada yang namanya mata kuliah konservasi dimana dia harus melakukan konservasi di daerah hutan lindung nah biasanya yang saya tekankan kepada anak-anak ini mahasiswa karena ini mahasiswa sebetulnya saya lebih tidak mengedepankan pada skill dan kemampuan mereka mendirikan tenda kemudian kompas survival dan sebagainya tidak saya sebetulnya mengedepankan pada bagaimana kalau misalnya adik-adik kita itu masuk pecinta alam misalkanlah dalam satu organisasi atau dia berkegiatan di alam gitu adalah etika dia dulu jadi sikap sikap dia untuk cinta alam cinta alam dengan apa minimal dia ketika naik gunung membawa tempat sampah jadi dia ketika naik turunnya dia membawa sampahnya sendiri dan sebagainya atau sekarang yang lagi digalakan adalah kalau misalnya kita berbelanja ke Alfamat atau Edomaret ya minimal kita tidak usah menggunakan lagi kantong plastik jadi kita membawa tempat sendiri seperti itu itu paling tidak minimal perilaku itu kalau ditekankan sejak awal itu paling tidak dia akan berkelanjutan jadi menjadi habit begitu jadi pembentukan ke karakter masing-masing orang yang untuk cinta alam yang kedua masalah Maggot ini saya menarik juga saya pernah membaca buku kalau karena di Indonesia itu masih masih bagaimana menghabiskan sampah organik saja jadi masih menghabiskan sampah organik saja jadi kalau misalnya sampah organik itu bisa dihabiskan oleh yang namanya Maggot Maggot ini adalah larva daripada BSF maka minimal 30% sampah organik itu bisa diatasi nah yang sisanya bagaimana sampah organiknya kalau yang tadi contohkan oleh Kak Erick tadi ada di Lumajang di Lumajang itu juga terbentuk jadi ada sampah organiknya itu dia membuat yang namanya Bang Maggot sampah organiknya dia membuat Bang Sampah jadi sama-sama bernilainya jadi bekas plastiknya dia kumpulkan untuk dijual juga Maggotnya juga untuk dijual juga itu luar biasa nah di Indonesia sekarang sudah berkembang yang namanya tapi sayangnya belum ada pabriknya di Indonesia tapi adanya di Vietnam kalau misalnya kita mendengar yang namanya suntik protein suntik protein itu bahan bakunya adalah dari Maggot jadi Maggot yang diambil adalah Maggot yang khusus makanannya tidak dari sampah organik tapi dari buah-buahan saja itu kalau misalnya diambil proteinnya karena proteinnya itu hampir 40% tinggi sekali 40-42% sekarang sedang dikembangkan di IPB di Unibra juga ada dan salah satu kampus di Surabaya juga mulai mengembangkan itu jadi kalau misalnya diambilnya proteinnya saja untuk serum protein disuntikkan ke orang-orang yang cantik luar biasa itu harganya satu cc-nya saja sudah 400 ribu luar biasa jadi hanya itu jadi Maggot itu kalau misalnya dihitung nilainya luar biasa tinggi itu sekedar tambahan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb menarik sekali bahwa Maggot yang kita anggap sebagai binatang yang menjijikan ya udah ya anggapannya seperti itu ternyata malah berkontribusi pada kecantikan wanita kecantikan tubuh ya wah kecantikan wajah dengan support proteinnya menjadi suntikan protein wah ini luar biasa sekali terima kasih Kak Didi ya beliau juga orang pramuka ini Alhamdulillah turut membina terima kasih telah menjadi pembina pramuka dan terima kasih telah terus membina karena adik-adik kita masih bisa masih butuh genggaman tangan kita yang menggandengnya supaya bisa berjalan pada line yang benar saya mendapati Mbak Marta Tasik nih dari Papua Barat halo salam kenal Mbak Marta ya maaf tidak bisa tidak buka video biasalah kami di Papua ini kalau alhamdulillah aduh jaringannya sulit banget dari tadi pun baru saya masuk tapi gak bisa bisa masuk nah ini baru masuk jadi belum belum terlalu dengan materi yang disajikan saya ngikutin aja dulu terima kasih ya sama-sama jadi tadi kita telah berbicara tentang kepecinta alaman dimana kegiatan pecinta alam itu bukan hanya sekedar bagaimana kita menikmati alam gitu Mbak Marta melainkan juga bagaimana kita berkontribusi pada alam itu sendiri baik melalui kegiatan-kegiatan menanam kegiatan apa sanitasi bagaimana mempola ya intinya itu kita pembersihan sampah dan lain-lain intinya adalah kegiatan real yang bersifat kontribusi kebaikan-kebaikan pada alam kemudian yang materi yang kedua disampaikan oleh Mas Erick ini tadi tentang manajemen sampah sebenarnya ya bahwa kita dalam rumah tangga kita menghasilkan sampah basah itu sampah organik itu banyak sekali nah dengan adanya sampah itu supaya bisa di apa diurai dengan cepat maka digunakanlah magot tapi selain sebagai pengurai ternyata magot ini juga bermanfaat pada hal-hal yang lain terhadap lingkungan juga kemudian terhadap peningkatan taraf perekonomian rakyat karena ternyata sekarang harga jualnya lagi tinggi dan sekarang lagi ngetrend tadi ditambahkan oleh Pak Didi ya bahwa ini juga bisa menjadi sumber protein untuk menunjang kecantikan yang dipakai oleh produk-produk kosmetik begitu Pak Marta sekiranya bisa jadi ya nanti ada PPT yang di-share di kolom chat boleh jadikan bacaan atau wawasan tambahan ayo kita share lagi barangkali ada yang ingin cerita tentang pengalaman-pengalaman ini yang di kolom chat itu dari Ibu Mariam Arvi ini kalau saya baca saya sudah berhasil dari telur sampai menjadi BSF tetapi belum berhasil memperoleh telur kembali padahal sudah disiapkan tempat telur potongan kayu kelihatannya bertelur langsung pada sampah buah yang ada oke jadi begini kalau kita itu biopon kita kasih label per tanggal kita masukannya tanggal berapa jadi kita nanti bisa kira-kira oh berarti dewasanya tanggal sekian oh jadi pupanya tanggal sekian nah pada saat jadi pupa kalau memang kita pakai biopon yang hanya sebatas pakai kotak plastik itu kita memang harus kontrol kita lihat kita pisahkan karena memang pembesarannya itu tidak sama ada yang cepat ada yang lambat ini mungkin karena mereka harus sebutan pakan kan jadi kalau yang males-males mungkin ya tumbuhannya agak telat nah jadi kita pilih yang sudah mau jadi pri pupa ini terus kemudian kita masukkan ke kandang kandangnya khusus jadi ada waring gitu semacam jaring nah tempatnya kawinya disitu tempat bertelurnya juga disitu jadi tidak kemana-mana jadi itu kalau kita pakai yang biopon yang sudah dimodifikasi ketika dia sudah dewasa atau jadi pupa dia hijrah atau mutasi terus kemudian dia jatuh ke tempat khusus itu lebih mudah oke jadi nanti mungkin nanti kita bisa sharing ya entah mungkin lewat atau gimana kalau dekat mungkin ya bisa kita dandingi cuman yang ini ada yang di Lampung ya terpaksa kita lewat W aja oke itu aja Kak Zilin terima kasih informasinya tambahan yang cukup membuat wawasan lebih matang Mbak Mariam itu tadi ada tambahan informasi dari Mas Erik terkait dengan apa yang Mbak Mariam sharingkan gitu ya bahwa sudah berhasil dari telur sampai menjadi BSF tetapi belum berhasil memperoleh telur kembali begitu ya terima kasih atas sharingnya yang lain silahkan kita sharing sama-sama yang dari Malang Mas Dodi apa kabar ya selamat malam Mbak eh ya monggo monggo kita bincang-bincang Assalamualaikum 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 ya ini saya tertarik namun masih ya awam di dunia permakotan namun sering ya mendengar keviralannya demikian Kak oke ya mungkin dari komunitasnya Mas Dodi bisa lah nanti kapan-kapan pas ada kesempatan yang sama-sama di Malang supaya di Malang juga ada ini ya ada kluster ada kluster lagi bukan kluster covid ya ini kita sedang berbicara tentang magot baik terima kasih sudah bergabung Mas Dodi semoga webinar kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua Mas Salim Bugis ada yang ingin disampaikan ya baik lima menit menuju jam sembilan rupanya kita tidak terasa ya sudah mengadakan sharing dan informasi yang yang sangat menarik ini semua saling berkontribusi terima kasih banyak saya bisa simpulkan bahwa kita hidup ya berada di sebuah kehidupan di bumi ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita jadi bukan hanya kita memanfaatkan lingkungan kita alam sekitar kita melainkan juga apa kontribusi yang bisa kita lakukan karena apa yang kita berikan kepada alam itulah nanti yang akan dikembalikan kepada kita oleh alam terima kasih atas sharingnya malam ini Mas Lala dan Mas Erik semoga bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah yang hadir malam ini dalam rangka tolak bulu ilmi dalam langkah mencari ilmu insya Allah semuanya diberikan berkah yang luar biasa oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa demikian demikian dari saya selaku moderator apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati